. Mato Polres Pekalongan Kota pada digeruduk puluhan orang Senin 14 Agustus 2023. Masa melakukan aksi anarkis di depan Mato Polres setempat. Aksi masa anarkis ini kemudian berhasil dihalau dan dihentikan oleh anggota Polres Pekalongan Kota. Kegiatan penanganan masa anarkis ini merupakan bagian dari latihan atau simulasi sistem pengamanan Mato atau SISFAM Mato Polres Pekalongan Kota. Disimulasikan, awalnya warga suatu desa di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota yang ditangkap karena melanggar hukum. Bahkan, warga tersebut melawan petugas. Selanjutnya, ada informasi kalau ada pergerakan puluhan warga menuju ke Mato Polres Pekalongan Kota untuk menuntut agar rekanya dibebaskan. Kapolres kemudian memerintahkan anggotanya untuk melakukan PLB atau panggilan luar biasa. Dalam sekejap, anggota Polres langsung melakukan apel dan mempertebal pengamanan Mato. Puluhan warga yang tiba di depan Mato Polres lalu melakukan aksi demo. Namun, aksi berubah anarkis. Dengan sigap, anggota Polres Pekalongan Kota melakukan pengamanan Mato dan membubarkan aksi masa. Aksi masa berhasil diredam sehingga tidak bertambah meluas. Kapolres Pekalongan Kota KBV Arechi Roberto mengatakan, SISFAM Mato tersebut bertujuan untuk melatih para anggotanya agar selalu siap siaga apabila ada dengan segala gangguan dan kerawanan di Mato. Baik itu kejadian unjuk rasa maupun kejadian bencana. Melaksanakan simulasi sistem pengamanan Mato Polres Pekalongan Kota. Jadi tujuannya memang untuk melatih para anggota Polres Pekalongan untuk kesiap siagaan apabila ada suatu hal atau kerawanan yang ada di Mato Polres Pekalongan Kota. Jadi sistem pengamanan Mato ini tidak hanya mengatasi ancaman dari luar, seperti tadi di Peragan ada unjuk rasa, tapi juga kita antisipasi kalau misalnya ada bencana, misalnya ada kebakaran di Mato atau ada bencana alam di Mato, anggota itu harus berbuat apa, cara bertindaknya seperti apa, maka harus kita lakukan. Saya melihat anggota sudah siap siaga ya pada saat melaksanakan simulasi, tapi tadi saya menekankan juga kepada anggota bahwa situasi real di lapangan, kenyataan di rapakal, tidak seperti simulasi seperti ini yang sudah direncanakan. Maka tadi sempat saya spontanitas memerintahkan Luka Bakop untuk melakukan kegiatan yang di luar skenario. Itu hanya ingin melihat kesiap siagaan anggota, tapi Alhamdulillah tadi saya lihat para anggota siap siaga dalam melaksanakan pengamanan Mato. Terima kasih telah menonton!